Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di grup telegram ya yaitu bagaimana cara mengatasi ketika gambar yang ada di game ini tidak bisa dihapus teman-teman ya ataupun disini saya sudah punya satu gambar ya yang akan kita hapus mungkin di background langitnya ini kita hapus ya tapi kendalanya adalah dia tidak mau transparan ataupun tidak terhapus malah justru backgroundnya itu menjadi warna abu-abu ataupun putih ya nah disini saya sudah punya salah satu image yang bermasalah seperti itu teman-teman ya ternyata setelah kita baca-baca di forum-forum komunitas di game sendiri ya ternyata itu sebuah bug teman-teman ya ataupun error yang memang ada di dalam game ini sendiri ya nah contohnya disini saya akan menggunakan penghapus ini ya ataupun erasure ini kita hapus coba disini nah malah backgroundnya itu bukan berubah menjadi transparan ya teman-teman malah warna putih ya seperti di brush dan juga kita bisa undur dulu ya kita coba gunakan menggunakan bezer ini ya pen tool ini contohnya kita akan hilangkan di bagian belakang ini ya tekan control kita hubungkan lalu kita tekan enter untuk membuat seleksinya kemudian kita tekan delete ya untuk menghapusnya nah disini malah backgroundnya warna putih teman-teman ya bukan warna transparan jadi solusinya seperti apa nah seperti ini teman-teman ya kita undur dulu ya cara untuk menghapus background yang seperti itu teman-teman ya pertama solusinya kita bikin layer baru disini ya kita bikin layer baru ya kita klik ok ataupun teman-teman ya kalau bisa mau cepat bikin layer baru ya kita undur dulu tekan shift ya lalu kita klik nah maka otomatis tanpa timbul pop-up tadi ya nah sekarang kita coba teman-teman ya kita klik kanan di bagian layer baru tadi lalu kita klik bagian merge down ya lalu kita gabungkan kedua objek tadi nah sekarang kita akan hapus teman-teman ya disini kita gunakan eraser ya sama juga dengan pen tool tadi ya coba nah sekarang gambarnya sudah transparan teman-teman ya nah seperti ini oke ini solusi pertama teman-teman ya kalau kita gunakan bezir juga sama ya hasilnya sudah sudah apa namanya sudah bisa kita hapus menggunakan menggunakan latar belakang yang transparan ya seperti ini nah kita sebarang dulu ya dan control lalu kita tekan enter dan kita hapus pakai delete nah sekarang sudah terhapus teman-teman ya coba kita tes ya apakah ini benar-benar terhapus latar belakangnya kita bikin layer baru disini kita klik ok dan kita bawa ke bawah layer ini kita kasih warna misalnya disini kita kasih warna warna hitam ya contohnya disini kita klik nah sekarang backgroundnya sudah terhapus teman-teman ya berarti sudah berhasil ya seperti ini nah ke atas lagi ganti warna apakah benar-benar berubah ya ke atas warna kuning lalu kita sembur disini nah sudah berhasil ya nah jika teman-teman punya cara lain untuk mengatasi masalah tadi ya silahkan berikan masukkan di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat silahkan klik like share dan komen dan saya hendal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh